Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah bersaudara aku semuanya semoga ada dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya amin insyaallah suami yang terlalu sering main game sampai lupa waktu memang menyebalkan ya tapi kalau sampai melupakan tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah karena kecanduan main game maka masalah seperti ini bisa dibilang masalah yang cukup serius ya oke namun perlu diingat ya gak semua orang yang main game termasuk dalam masalah kecanduan pada dasarnya setiap orang pasti punya hobi yang disukai ya gak ada salahnya kalau suami ini sering melakukan hobinya selama tidak menelantarkan tanggung jawabnya seperti itu nah kira-kira seperti ini kategori suami yang sudah kecanduan game yang pertama ini lupa waktu nge-game sampai larut malam atau di tengah jam kerjanya bahkan mengabaikan jam makan nah yang kedua merasa gelisah atau mudah marah ketika sedang tidak bermain game yang ketiga mengabaikan tanggung jawabnya dimulai dari menunda-nunda karena terlalu asik nge-game kemudian yang keempat sering bermain game secara diam-diam lalu sebagai istri bagaimana kita mengatasinya nah yang pertama nih coba obrolkan baik-baik masalah ini dengan suami anda memaksa suami berhenti main game seketika kemungkinan besar gak akan berhasil ya jadi sebagai gantinya buatlah kesepakatan bersama misalnya nih anda bisa minta suami untuk menyelesaikan urusan rumah tangga terlebih dahulu sebelum main game atau setiap main game izin dulu ke istri dan diberi estimasi waktu untuk nge-game nah selain itu juga istri juga bisa mencari aktivitas alternatif yang bisa dilakukan bersama keluarga untuk mengurangi waktu suami main game seperti itu nah saya doakan semoga masalah anda bisa diatasi dengan lancar ya dan jika butuh bantuan saya lebih lanjut bisa langsung hubungi WA untuk konsultasi ya baik demikian video dari saya semoga bermanfaat untuk anda semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati